Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Gesia. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di Desa Bangsri, Samatan Pulakamba, Kabupaten Brebes. Tepatnya di peternakan kuda milik Bapak Eko. Dan kali ini untuk kuda petina baru saja melahirkan. Untuk kuda berwarna putih, untuk indukannya, kemudian untuk anakannya berwarna gambir. Dan umurnya baru 2 hari. Dan sekarang sudah bisa berdiri lama. Kalau kemarin umur 1 hari, berdirinya sebentar, kemudian tidur lagi, berdiri sebentar, tidur lagi, tapi sekarang sudah berdiri lama. Untuk kuda yang baru saja melahirkan, ini selalu dijaga sahabat Gerai Gesia. Jadi selalu dijaga oleh indukan oleh sang pemiliknya. Setiap malam itu harus ditunggu. Karena dikhawatirkan, jika ditinggal untuk anakan yang baru lahir, takutnya kekurangan asukan air susu atau kekurangan cairan. Oleh karena itu selalu dijaga. Sampai jam 3, kalau kuda indukannya tertidur, dibangunkan agar anakan ini menyusui. Agar anakan kuda yang baru dilahirkan ini menyusui. Kemudian untuk pemberian pakan, pemberian pakan pada kuda yang sedang menyusui, 2 kali lipat sahabat Gerai Gesia. Jadi pemberiannya 2 kali lipat untuk rumput, kemudian diberi kangkung. Kangkung, 1 hari 4 ikat karena sedang menyusui. Kemudian untuk minuman atau airnya ini dikasih pekatul. Dan pemberian pakannya 2 kali lipat. Dan untuk kuda yang kecil ini umurnya baru 2 hari. Dan lihat sahabat Gerai Gesia sekarang sedang menyusui. Sedang menyusuh. Untuk menyusuh biasanya sampai 30 menit atau setengah jam. Sangat lama. Dan untuk kuda anakan ini berjenis kalimpetina. Berwarna gambir. Dan masih kecil. Dan untuk alas atau cek itu sendiri. Dikuat sedemikian rupa. Dengan menggunakan kapan. Kemudian diatasnya menggunakan spandex. Dan dikasih rumput agar empuk. Seperti ini sahabat Gerai Gesia. Dan bisa dilihat bentuk. Kuda ini sedang menyusuh. Berjenis kelamin petina. Khusus kuda-kuda yang ada di sini. Milik. Bapak Eko adalah. Kuda ternak dan kuda tunggang. Atau kuda pacu. Biasanya. Selalu ditunggangi untuk kuda-kuda yang ada di sini. Dan yang kuda ini yang di lihat sekarang. Ini adalah kuda berjenis kelamin petina. Kemudian baru saja melahirkan kuda yang berwarna gambir. Dan untuk umurnya baru dua hari. Sahabat Gerai Gesia untuk kangkung. Ini langsung dimasukkan. Satu hari empat ikat. Jadi diberikan dua kali lipat. Kenapa diberi kangkung? Karena kuda ini sedang menyusui. Jadi agar menghasilkan air susu yang banyak. Untuk kangkungnya seperti ini. Tidak usah dipotong. Tidak langsung diberikan. Kemudian langsung dicampur dengan tep. Atau pekatul yang sudah dicampur dengan air. Jadi untuk kuda yang baru saja melahirkan ini. Harus mendapatkan perawatan yang ekstra. Sehingga anakannya tidak terbengkalai. Untuk anakannya masih kecil. Belum bisa berjalan dengan cepat. Jadi masih pelatihan. Untuk kuburnya baru dua hari telah dilahirkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. dibuat sedemikian rupa kotak seperti ini kemudian dikasih pintu jadi kuda ini memang tertutup tertutup di dengan menggunakan lempeng atau kayu triblek kemudian untuk alasnya juga dikasih kayu kayu lempengan atau kayu yang tebal bukan kayu yang tipis kemudian yang di sebelah kiri adalah kuda cantan jadi dipisah sahabat berikas ya yang sebelah kiri kuda cantan kemudian kalau yang ini adalah kuda putina kemudian yang di sebelah sana itu anakannya jadi kuda ini diternak tepatnya di Desa Bangsri Samaten Bulakamba Kabupaten Tebes milik Bung Eko demikian sahabat berikas ya video kali ini yaitu kuda yang berumur dua hari semoga video kali ini bisa bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih salam beraih bahas ya selamat menikmati